Halo selamat datang kembali di YouTube channel Hospital Artifers official seperti di video yang sebelumnya saya udah janji buat bikin dua video yang pertama untuk review produk popok yang kedua untuk review cushion Emina Bare Mineral with me nah kali ini aku mau bikin video tentang review dan first impression buat cushion Emina Bare Mineral aku bawa dulu ini ini packagingnya tapi sebelumnya kita bikin review dan first impressionnya aku mau pakai softline dulu dan iket rambut dulu jadi disini aku udah pakai softline aku nggak tahu sini aku kayak merah-merah tapi suka kayak gini sih kalau pakai softline nggak tahu sih sakit banget ya udah lah Oke kita lanjut ke reviewnya ini packagingnya warna pink kayak gitu sih ya terus di belakangnya ada klaim tentang secusion dan sebagainya cara pakai dan blablabla blablabla si Emina ini katanya kan pertama tuh keluarinya tiga shade yang light natural sama caramel nah terakhir itu kemarin-kemarin tuh baru-baru ini keluarin lagi katanya satu yang mocha cuman kemarin pas aku order di softline tuh yang mau kaya ternyata abis dan bisa yang paling lipnya tuh caramel jadi warnanya sih kalau dibukusnya ada kayak yellow undertone kayak gitu karamel tapi aku nggak tahu sih ada yang shock ada yang enggak mudah-mudahan sih eh ini di kulit aku karena kan kulit aku nggak putih-putih banget dan kalau ini bukan yellow undertone ini pasti jadinya bawah di kulit aku kita buka dulu nih ini packaging ini dalamnya kayak begini depannya pink cik kayak gitu ini belakangnya ada warnanya juga sama expired kita buka nah kayak gini ini sih rasanya masih di segel terus untuk depannya kalau dilihat dari kayak begini sih kayaknya bakal cocok di kulit aku tapi aku nggak tahu ya Wow oh tapi kayaknya keterangan deh terang nggak ya biasanya sih kalau di swatch di tangan sama di apply di muka tuh suka beda tapi nyatu deh sama kulit tapi kayaknya bakal keterangan deh kulit aku kita coba aja langsung ya tapi aku bukainnya dulu buka si apa si cerminnya dulu biar aku bisa sebelum aku pakai cushionnya aku mau pakai ini dulu nih si Garnier yang ini yang kemarin aku bilang aku mau ngabisin ini dulu sebelum sebelum aku mau repurchase lagi Skin Aqua itu kayak serum dan ini enak banget sih harus preparing preparing pakai dulu ini ya guys biar sih mukanya tuh siap lebih mau makeup kasih kelihatan juga eh maaf ya kalau di sama muka aku yang gede banget ini eh setelah melahirkan aku naik 25 kilo ya eh pas sama itu naik 22 kilo terus kanan tuh stay di 6365 jadi dari berat badan normal aku aku naik ke 15 kilo eh ya 13 atau 14 13 atau 15 kilo karena dulu aku berat badan aku tuh 49 kilo percaya lah percaya aku dulu ternyata pernah kurus percaya aku dulu pernah kurus dan aku pengen balikin berat badan aku ke 49-50 kilo lagi terus aku mau pakai sih yang Garnier sebentar terus aku mau pakai Garnier yang dried up ini sebenernya sih sebenernya sih aku gak terlalu begitu suka sama Garnier ini memang sih kelihatannya sih emang sih warna kulit itu tuh satu pinggan naik lebih cerah instans tapi kalau in real life kalau ngeretainnya gak bener malah jadi kayak ada abu agak abu-abu gitu sih makanya kan ngeblanknya tuh harus sati-hati dan pakenya juga gak usah banyak-banyak sedikit-dikit aja sekalian GAROM aja gitu ya karena sekalian aku mau pergi keluar semarak aku sama suami aku dan yang bilang waktu gendutnya bener-bener bener-bener kayak gendut banget karena mukanya tuh jadi beda gitu oke oke kita langsung coba jadi ini nah kita langsung makin maafnya lu anak aku bangun oh my god wow see nah aku selesai mah mau uc oke mohon banget baru saat aku kebangun dan sekarang gilangnya ikut aku filmnya liat oke 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 kita lanjut nah tadi kita apply si cushionnya kayak begini ini sih padahal aku gak gak engga 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 enggak enggak yang pas banget cuman keren bisa lihat enggak coba ya wah ini sih kalau misalkan kulitnya lebih gelap dari aku sedikit aja ini tuh nggak akan masuk karena aku pribadi pun ini karena aku pribadi pun ini masih terlalu masih terlalu ketih sih tapi enggak maksudnya masih oke tapi untuk yang biasa waktu itu biasanya langsung udah langsung cocok gitu cuman entah kenapa ya ini kok susah diblidnya apa yang pasnya atau gimana aku enggak tahu agak se-apa sih bukan seret ya kayak harus harus ada effort yang lebih gitu ini pokoknya atas ada kayak diterapnya yang agak ya fix ini keputihan di aku guys meskipun kelihatan on-on-on-camera itu masih mulai tetap oke aja ya tapi kalian bisa lihat ini Oh my god ini asyik nggak sih ini kulit asli aku ini yang pakai cushion aku ngakata sih kalau misalkan yang mocha kayaknya sih mau masuk ya padahal ini kalau dibungkusnya sih ya lo undertone ya tapi kayaknya enggak ya lo undertone aku kayak abu-abu gitu ya ini light medium kalau dibilang medium banget sih kayaknya enggak juga karena maksud aku ini lebih bagus dari pixi itu lebih bagus daripada ini sih ini aku lupa ngasih tahu kalau ini harganya kalian kalau beli ini tuh ini harganya tuh kalau di counternya atau di tempat-tempat kayak tempat beli kosmetik kayak gitu range harganya tuh sekitar 106 sampai 120-150 aku lupa lagi tapi ini aku karena kemarin beli di Shopee jadi ada kayak prom gitu harganya di 99.000 ini aku nggak nyaman banget sih ini lihatnya sih kayak kayak abu-abu banget aku beresin dulu yang satunya nanti aku balik lagi dengan kayak ini setelah aku pakai semuanya seluruh muka aku dan kalian bisa lihat omg ini abu-abu banget ini omg ini pucut banget guys lihat ini udah aku pakaiin dan si cushionnya aku segini semua dan omg ini liat apa lehel ini sama tangan aku abang masih aku enggak tahu ini oxidize apa enggak sih biasanya katanya sih suka berubah warna ya kalau udah di-apply tapi aku enggak tahu sih omg ini kecil banget coy oh my god ini kalian bisa liat dan kalau kalian bisa liat ya ini di sini tuh nggak nggak bisa masuk masuk nggak tahu ya kalian omg ini bakal silat aku yang ini tuh nggak bisa ketutupan meskipun ini aku udah di apa namanya nih kayak udah di udah ditimpa berapa kali tapi masih kelihatan jadi menurut aku sih ini ini coveragenya tuh nih aku liat kamera terus karena memang oh my god ini tuh menurut aku range warnanya ya enggak 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 sih apa ini memang karena formulanya di khususkan untuk anak-anak remaja tapi kan kalau memang di khususkan untuk anak-anak remaja sisanya pun kan harusnya lebih banyak ya karena kan anak remaja itu juga belum tentu kulitnya seperti itu gitu ini aja aku yang pakai warna karamel kalau lihat asli dan di setnya tuh warnanya yellow and red tapi setelah di up setelah di-apply mulai jadi kayak abu-abu aku nggak sih no no sekarang udah mulai kayak mirip kayak gitu ini oxidize apa enggak aku enggak tahu tapi untuk finishnya yang diklaim itu kan blue matte kalian bisa lihat ini ada glowingnya sedikit nggak sih cuman kalau dibilang blue matte sih enggak ya ada sih sedikit maksudnya cuman ini kayak lebih ke matte banget sih aku aku nggak tahu pokoknya aku kan balik lagi dengan makeup aku hari ini nanti aku akan update lagi seperti apa hasilnya Oke jadi ini setelah aku pakai beberapa makeup di muka aku sebenarnya aku pakai banyak-banyak sih cuman pakai blush on terus eyeshadow dikit aja eyebrow juga cuma ikutin remut alis aku yang asli terus pakai lipstick udah deh kayak gitu ini seperti kalian lihat sih kalau ini juga aku part bedak tapi part bedaknya bukan bedaknya ada warnanya kayak gitu dari ini serina sebum dan aku pakai juga cuma buat nge-baking under eye aku dan beberapa di area yang ada minyaknya kayak t-zone dagu terus aku blend aja semuanya dan nggak pakai bedak lagi dan seperti kalian lihat sekarang warnanya udah mulai sama kayak leher ini aku tadi kan leher nggak dipakain ya ini leher aku nggak dipakain sekarang kalau kalian bisa lihat ini sih warnanya hampir sama ya nggak terlalu bilang enggak cuman agak kurang pas gitu tapi sih untuk aku sih nggak jadi masalah ya kalau misalkan dengan warna yang kayak gini karena masih masuk di apa namanya di warna tun aku gitu aku jadi untuk kalian kalian yang punya warna kulit yang lebih dari aku mungkin ini warna karamel ini nggak akan cocok jadi kalau misalkan mau coba mending coba yang beli yang mocha tapi memang agak susah sih carinya karena pasti sold out terus dan yang apa namanya yang mocha itu kayaknya lebih banyak diminati karena memang lebih masuk ke kulit warna kulit orang Indonesia gitu karena aku pribadi pun ini masih ada sih sedikit sedikit kelihatan agak perbedaannya cuman gak terlalu yang signifikan kayak gitu tapi masih oke dipakai dan untuk klaim yang dui matnya itu menurut aku lebih ke mat yang enggak dui yang aku paling nggak suka dari sebenarnya sih kalau dibilang terlalu nggak suka juga enggak dibilang bagus juga enggak ya soal-soal gitu masih standar kayak gitu yang aku nggak suka itu kenapa karena pas kita blend pakai si puff bawaannya itu itu tuh susah banget jadi pasti tep-tep-tep gitu kayak nggak nggak ngegeser tapi si formalnya tuh kayak susah menyatu gitu dengan kulit atau sih ya kalau menurut kalian gimana apa salah dari bias akunya apa gimana aku nggak tahu kalau misalkan kalian tahu kenapa bisa kayak gitu atau misalkan kalian mengalami hal yang sama kayak aku balik komen di bawah tinggalin dan gimana perempat kalian tentang Emina Bare Mineral Ocean ini kalau menurut aku sih ini worth to buy apa enggak mungkin kalau misalkan kalian yang pengen tampilannya lebih natural masih oke sih masih oke dipakai cuman kalau misalkan kayak pengen yang hasil yang wah kayak gitu ini sih aku nggak rekomendasiin karena menurut aku fiksi lumayan lebih jauh lebih unggul sedikit daripada ini kalau menurut aku pribadi ya itu kan terserah di tempat-tempat masing-masing dan sama namanya sesuai masing-masing tapi kalau menurut aku aku lebih prefer beli yang pixie daripada yang ini gitu tapi ini kan sih ringan banget kayak nggak pakai apa-apa di muka kita kayak nggak pakai base yang terlalu heavy base terlalu berat gitu kayak gimana enggak ini masih termasuknya karena mungkin ini ditujukan untuk remaja tapi kalau misalkan kalian cari yang bener-bener untuk full coverage full coverage ini enggak menurut aku ini medium lah enggak dibilang terlalu light juga enggak ini medium mungkin ya nggak tahu ya nggak terlalu mediumnya juga masih ada kelihatan sheer kayak gitu sih ya pokoknya untuk si Emina Bare Mineral ini menurut aku kalau untuk harga segitu worth to buy apakah worth to buy tapi kalau misalkan kalian cari untuk coveragenya yang high coverage atau medium to full coverage ini enggak banget no recommendation tapi kalau misalkan untuk range shadenya mudah-mudahan Emina ngeluarin yang terbaru dan bener-bener masuk ke warna kulit Indonesia yang terlalu undertone karena menurut aku ini di keinginnya kelihatan yang tertutupi dan real life sih mengembangkan ini aku jumlah di bawah jadi ya segitu aja review dari aku mudah-mudahan kalian suka dengan review dan first impression aku kali ini kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian ngerasa video ini berguna untuk kalian kalian boleh like dan subscribe jangan lupa nyalain tombol loncengnya dan kalau kalian dan kalau kalian ngerasa video ini ada sedikit manfaat untuk dibagikan ke teman-teman atau misalkan mau temen-teman yang mau cari produk ini lihat reviewnya kalian boleh share video ini ke semua social media yang kalian punya semoga videonya bermanfaat semoga videonya bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe thank you for watching and see you next on my video bye bye love you